Pendekar Kepala Batu Jilid 12 Seperti diketahui, Cheng Bi adalah gadis yang suka meagenakan pakaian merah, maka Cheng Hon tentu saja merasa kaget mendengar orang menyebut-nyebut tentang kebiasaan adiknya. Meskipun belum tentu apa yang dimaksudkan gadis di atas perahu itu benar, tapi setidak-tidaknya dalam saat pencarian. Seperti itu semua berita-berita tentang si gadis baju merah bakal menarik perhatiannya. Maka tidak aneh kalau tiba-tiba saja Cheng Hon merasa tegang hatinya. Dan Helum Seng Lituako memberikan keputusannya pemuda ini pun sudah melompat ke dalam perahu tanpa ragu-ragu. Lituako, maaf, barangkali kita harus berpisah di sini saja jika kau tidak seperjayanan Cheng Hon sudah berseru kepada temannya itu dan tanpa menoleh lagi kakinya pun sudah hinggap di lantai perahu dengan amat ringannya. Pemuda baju biru itu tertegun, namun sekejap dia pun akhirnya dapat pula menguasai diri. Hante, kebetulan kita masih sama-sama satu tujuan. Siapa bilang harus berpisah? Pemuda itu menjawab sambil tertawa dan dia pun tanpa ragu-ragu sudah menyusul Cheng Hon melompat ke atas perahu. Cheng Hon tercengang dan pemuda ini memandang heran. Lituako, kiranya kau masih seperjalanan denganku? Pemuda itu menganaguk. Agaknya begitu Hante, karena apa yang ku cari rupanya mulai dapat ku temukan jejaknya di sini. Ah, sama kalau begitu Cheng Hon menjadi kirang apakah tuako tidak menaruh curiga terhadap pengundang kita yang aneh ini? SSTT pemuda baju biru itu maempelkan telunjuknya di depan mulut. Kita sama-sama belum tahu, Hante, untuk apa berperasangka buruk terhadap orang lain? Justeru adanya aku naik ke sini karena ingin mengetahui siapakah tuan rumah yang aneh ini. Berhati-hatilah. Dan baru saja mereka saling pandang itu si gadis baju hijau yang berdiri di buritan perahu sudah tertawa dengan muka berseri. Airh, Jiwi Kongcu Ahimia mau juga mampir di perahu kami ini, ya? Bagus, ayah pasti gembira sekali bertemu dengan dua jago muda yang gagah dan berani-berani ini. Jiwi Kongcu, silahkan masuk saja, ayah ada di dalam dan begitu seruannya habis tiba-tiba ujung dayung sudah diketukan ke dinding sungai dan seperti didorong tenaga raksasa saja perahu ini tiba-tiba melejit ke tengah seperti ikan besar di atas permukaan air. Cheng Hon terkejut, dan pemuda baju biru juga terbelolak. Mengapa, Kongcu? Kami mengejutkanmu si gadis cantik. Di atas perahu itu terkekeh genit, namun teman Cheng Hon ini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, Nona, kami tidak terkejut, tapi heran melihat luakangmu yang kuat. Airh, kenapa harus menyamar sebagai tukang perahu segala? Gadis itu tertawa lagi. Hik-hik, siapa menyamar, Kongcu? Aku tidak menyamar karena inilah pekerjaanku semenjak kecil. Sudahlah, kalian masuk saja ke gubuk, ayah sudah lama menanti-nanti. Mengobrol saja denganku nanti membuat beliau marah. Gadis itu berseru sambil terkekeh kecil dan Cheng Hon serta sahabat barunya itu melangkah hati-hati menghampiri gubuk di atas perahu ini dengan sikap waspada. Dan begitu mereka masuk, seorang kakek UA tertawa menyambut mereka. Haha, selamat, datang, anak-anak menda. Apa kabar di daerah gunung dan di daerah kota? Mana lebih panas atau dingin dengan perahu ku ini? Haha, ayo masuklah, masuk saja, jangan sungkan-sungkan dan silahkan duduk di lantai ini seperti lohu. Kakek itu melambaikan tangannya dan Cheng Hon berdua terteguh mendengar sambutan kata-kata itu. Sekaligus mereka diketahui asal tempat tinggalnya, dan Cheng Hon beserta pemuda baju biru itu terbelalak ke arah kakek ini. Cheng Hon melirik sekejap ke arah temannya. Dua denan fa mendolong, namun kakek itu tiba-tiba kembali menggapaikan lengannya sambil tertawa, Haha, ayo duduk kenapa bengong saja di situ? Anak-anak muda, lohu tahu bahwa kalian merahasiakan diri. Tapi tidak apalah, lohu tidak akan membengkar rahasia kalian ini. Yang jelas, bukankah kau dari gunung kakek ini menuding Cheng Hon, dan temanmu ini tentulah dari kota Rajasi pemuda baju hijau ganti di tuding dan dua orang pemuda itu terkejut heran. Loh Chian Wee, kau tahu dari manakah Cheng Hon bertanya terbelalak tapi kakek itu hanya tertawa saja. Anak-anak muda, jangan menyelidiki sesuatu yang kurang berguna. Lohu tahu dari mana itulah lebih baik tidak usah dipersoalkan. Yang penting, bukankah kalian sedang mencari sesuatu yang lebih berharga? Cheng Hon dan pemuda haju biru tertegun di tempat. Eh, kenapa mendelong saja? Hayo duduk, jangan memandang lohu seperti siluman kakek itu menggerakkan tangannya sambil tertawa dan dua orang pemuda ini tiba-tiba merasa adanya suatu tenaga tak tampak menekan pundak mereka dengan amat kuatnya. Pemuda baju biru itu dan Cheng Hain terperanjat, namun sebelum mereka melawan, tahu-tahu mereka sudah tertindih dan mendeprok di lantai duduk berhadapan dengan kakek itu. Ah, Cheng Hon mengeluarkan seruan heran dan pemuda baju biru juga berteriak tertahan. Akan tetapi ketika merasa bahwa tenaga tak tampak itu NBA tiba lenyap kembali begitu mereka duduk, Cheng Hon dan temannya menjadi bengong memandang kakek ini. Tahulah mereka bahwa kakek itu tidak bermaksud menyerang hanya menyuruh mereka duduk saja karena sejak tadi rupanya terlalu curiga tercadap tuan rumah. Dan begitu mereka duduk berhadapan, kakek ini merepaskan goyangan tangannya seperti tidak terjadi sesuatu yang istimewa sambil tertawa lebar. Anak-anak, lohu bukan iblis yang petit, ditakuti. Kenapa sih harus bercuriga terlalu oh? Lihat, lohu bahkan rendah menunjukkan kepada kalian sesuatu yang menarik. Hati kakek itu menudingkan telunjuknya ke atas meja dan Cheng Hon serta teman barunya memandang heran kepada seekor ikan kakap yang besam ya seperti bayi di depan kakek itu. Lociampual, apa maksudmu kali ini pemudali itu yang membuka mulut dan kakek itu menggerakkan kepalanya? Anak muda, bukankah kau yang dulu itu bertemu dengan seorang guru silat di pantai timur kakek ini tiba-tiba tertanya tanpa menghiraukan pandangan orang dan pemuda baju biru itu terkejut. Eh, bagaimana lociampua bisa tahu? Apakah yang lociampua maksudkan adalah liok kau su? Kakek itu menganggukan kepalanya sambil terkekeh. Ya, guru silat si liok itu. Apakah kau masih ingat janjinya? Pemuda ini tertegun. Lociampua, janji apa yang kau maksudkan? Ha, janji apalagi kalau bukan kutilang keluar sarang? Airh, anak muda, apakah kau sudah begitu pelupa? Baru sampai di sini kakek itu bicara tiba-tiba si pemuda baju biru ini melompat kaget. Lociampua, kau tahu juga tentang rahasia ini? Apakah kau adalah si belut merunduk masuk? Kakek itu terkekeh gembira. Haha, anak muda, rupanya otakmu encer juga. Kalau sudah tahu bahwa aku adalah si tukang pencari belut itu apakah kau lalu mau pasang pancing supaya seng belut tertangkap luka? Wap jangan, mimpi, gelatik emas. Lohu masih senang keluyuran. Kakek itu tertawa bergelak dan Ceng Hong yang mendengar pembicaraan dua orang ini terbengong heran. Dia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh dua orang ini maka dia hanya mengemitkan Ails Tanda tidak mengerti. Dan tiba-tiba kakek itu menoleh ke arahnya. So, Kongcu, kau sedang mencari adikmu, bukan? Ceng Hong terkejut dengan rauka berupa. Kakek itu sekaligus menyebut nama marganya Ilan menebak tepat apa yang sedang dicari. Karena itu hampir dia terlonjak ketika menjawab, eh, bai manain Ciam Pua tahu. Tapi kakek itu hanya ganda ketawa saja. Seneo Kongcu, jangan pusing-pusing memikirkan dari mana lohu tahu. Yang penting, bukankah kata-kataku tadi tidak salah? Ceng Hong terpaksa mengangguk. Memang tidak lo Ciam Pua, tidak salah. Siapakah lo Cian Rue ini yang agaknya tahu segala tentang diriku? Namun kakek itu tertekah nyaring. Haha, So, Kongcu, gelang emas itu telah menyebutku sebagai si pencari belut yang suka keluyuran. Masa kau tidak dengar? Gelang emas? Ya, temanmu itu, kakek ini menudingkan telunjuknya ke arah si pemuda baju biru sambil tertawa, dan justru datangnya kalian berdua inilah yang sudah lama ku tunggu-tunggu. Ah, Ceng Hong tertegun dan dia memandang sahabat barunya itu. Lituako, kau berjuluk si gelatik emas? Tapi pemuda ini menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukan julukan, Hante, melainkan hanya sebagai tanda pengenal belaka di antara orang-orang segolongan untuk memudahkan mengenal teman. Dan kau sendiri, ternyata dipanggil So Kongcu, Hante. Apakah kau bemama Soe Hon? Ceng Hong gugup sejenak. Ya, ya boleh dikata begitulah. Lituako, jawabnya dengan muka merah. Tapi ku kira hal itu tidaklah amat pening. Dan kau sendiri, tuako, siapakah si mu? Pemuda baju biru ini tampak ragu-ragu. Dia memandang si kakek Arta tapi kakek itu malah tertawa kepadanya. Gelatik emas, dia bukan musuh golongan kita. Kenapa harus ragu? Ku jamin pemuda ini 100% orang baik-baik. Tertawa kakek itu membuat wajah si gelatik emas merah karena jengah. Dia buru-buru memandang Ceng Hong dan sambil tersenyum gugup dia berkati, Hante, maaf, bukaunya aku tidak percafa namun karena kita selalu harus berhati-hati menjumpai orang baru yang belum begitu kita kenal. Itulah yang membuatku merahasiakan nama. Terus terang, aku yang bodoh bersifan. Namaku memang Li, sebuah nama tunggah yang agaknya tidak cukup berarti. Maklumkah, Hante? Ceng Hong tersenyum kecil. Keterangan orang membuat dia maklum, karena memang begitulah biasanya kehidupan orang-orang Keng Au, seperti dia sendiri yang juga tidak gampang-gampang memperkenalkan diri. Apalagi setelah pertemuannya. Dengan orang-orang hiat guanpang yang membuat dia semakin hati-hati. Maka untuk keterangan si pemuda baju biru ini pun dia sama sekali tidak merasa tersinggung. Litu aku, keterbukaanmu itu justru membuat aku merasa kagum. Tidak tahu, apakah pertanyaanku tadi terlampau mendesakmu? Kalau begitu halnya, biar ya di sini aku meminta maaf Ceng Hong menjurah kepada pemuda itu dan si gelatik emas ini tersipu-sipu. Wah-wah, jangan begitu, Hante. Siapa yang harus minta maaf? Kita adalah teman-teman sendiri, tidak perlu sungkan-sungkan pemuda itu berseru sambil membalas penghormatan orang dan Ceng Hong merasa lega. Sikap orang menunjukkan kejujurannya yang tidak dibuat-buat, karena itu dia menjadi tenang. Dan kakek aneh di depan mereka itu tiba-tiba mengetukkan jarinya di atas meja. Gelatik emas, dan kaso kongcu, malam nanti barangkali kita harus sedikit mengeluaran keringat. Tidak tahu, apakah kalian berdua bisa berenang? Pertanfaan tiba-tiba ini membuat Ceng Hong melengak. Apa, lociampu berenang? Ya, kakek itu mengangsuk. Apakah sou keakcu bisa berenang? Ceng Hong menggelengkan kepalanya terkejut. Ah, tidak, lociampu. Kenapakah? Tapi kakek ini menengok ke arah si pemuda baju biru tanpa memberikan jawaban. Dan kau, gelatik emas, apakah juga tidak bisa berenang? Namur, pemuda ini menganggukan kepalanya sambil tersenyum. Bisa, lociampu, tapi sedikit-sedikit, sekedar agar tidak tenggelam saja. Dan tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, bagus, itu sudah cukup. Jadi hanya sokongcu saja yang tidak bisa berenang. Kakek ini menoleh ke Arab Ceng Hong dan Ceng Hong menganggukan kepalanya dengan sinar mata penuh pertanyaan. Betul, lociampu. Ada apakah? Dan mengapa kau menanyakan hal ini? Kakek itu menghentikan tawanya. Gelatik emas, dan kaso kongcu, katanya sungguh-sungguh malam nanti kita bersama barangkali harus menyingsingkan lengan menghadapi tamu-tamu tak diunlang. Dan karena mereka itu adalah orang-orang yang mahir bermain di dalam air maka harus menyambutnya baik-baik. Kalian berdua orang-orang yang berlainan, tetapi ketahuliah bahwa orang-orang yang kalian cari itu berada di satu tempat yang sama. Oleh sebab itu, baik gelatik emas maupun sokongcu tidak boleh saling berpisah. Lohu sendiri akan melihat keadaan, kalau didengkotnya yang munculohu tentu tidak akan tinggai dam. Tapi, kalau hanya anak buahnya saja kalian berdua boleh menandinginya. Dan dibantu anak perempuanku yang pandai bermain di dalam air barangkali sokongcu boleh meminta pertolongannya. Sekarang, apakah kalian ada pertanyaan penting? Mumpung malam belum tiba baiklah kalian keluarkan saja semua pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal isi hati. Lohu akan menjawab serisanya. Kakek itu menyambar guci arak dan sekali tenggak dia pun telah membasai kerongkongannya. Cenghon memandang kaget, dan ahimia pemuda ini menoleh ke arah terman barunya. Lituako, apakah sebeamia yang dimaksudkan oleh Luyampua ini? Pemuda baju biru itu tersenyum memandang. Hem, kenapa tidak ditanyakan saja kepada yang bersangkutan, Hante? Aku sendiri tidak banyak pertanyaan karena kami masing-masing adalah teman yang damas sama menjalankan tugas. Karena itu, kalau Hante ada pertanyaan silahkan ujukan saja. Pasti tuan rumah kita akan menjawabnya. Cenghon mengerutkan alis, lalu memandang kakek yang masih menempelkan bibir ke guci arak nefa itu. Locian bual, terus terang aku kurang jelas di sini. Apakah yang Luyampua maksudkan adalah kita akan kedatangan musuh? Kakek itu tiba-tiba menarik guci araknya, memandang Cenghon lalu tertawa geli. Haha, so Kongchuka sudah tahu kenapa bertanya lagi? Memang kita akan kedatangan musuh, apakah Kongchuk terkejut? Tapi Cenghon menggelengkan kepalanya tegas. Tidak, Locian bual, aku tidak terkejut, hanya metasa heran saja. Heran. Ya tanda seru Cenghon menganggukan kepala dan kakek itu terlengat. Eh, so Kongchuk, apa yang kau herankan? Akhirnya kakek ini tak dapat menahan seruannya dan Cenghon dipandang dengan metu, terbelalak. Cenghon tidak segera menjawab, akan tetapi menarik napas berat terlebih dahulu. Locian bual. Pemuda ini berkata dengan suara tenang, keheranan seperti yang Locian bual tanyakan tadi bukan lain adalah berkisar tentang cerita Locian bual sendiri. Locian bual berkata bahwa akan datang tamu-tamu tak diundang, musuh-musuh yang meluruk ke tempat ini. Padahal, aku tidak tahu siapakah musuh-musuh itu. Musuh dari Locian bual sendiri ataukah musuh dari siapa? Kalau seandainya musuh yang akan datangin, adalah musuh dari Locian bual pribadi, bukankah Locian buah hendak melibatkan diriku dalam kesulitan baru? Nah, inilah yang tidak aku mengerti dan terus terang saja aku menginginkan jawabannya. Pertanyaan tegas dari Cheng Hon ini sejenak membelalakan matu kakek itu, akan tetapi akhirnya kakek ini tak dapat menahan ketawa gelinya. Haha, So Kong Chu, kau memang anak cerdik. Kalau tidak segera mendapatkan jawaban dari pertanyaan ini, bukankah kau tidak bakal dapat tidur meram? Aih, Ciok Tau Tai Hiap, tidak percuma kau memiliki keturunan semacam ini. Siapa tidak akan bangga? So Kong Chu, ketahuilah, musuh yang akan datang itu adalah musuh kita semua, antek-antek dari perkumpulan gelang berdarah. Ucapan terakhir kakek ini mengejutkan dua orang pemuda itu. Cheng Hon kaget mendengar kakek itu menyebut-nyebut nama ayahnya dan partai perkumpulan gelang berdarah, sedangkan pemuda baju biru itu terkejut bukan main mendengar bahwa Cheng Hon adalah putra seng jago besar Beng San Pai Chu atau Ciok Tau Tai Hiap si pendekar kepala batu. Dan baru saja ucapan kakek ini selesai pemuda itu yang bukan lain adalah Fan Li sudah melompat bangun dengan muka kaget. Hante! So Siao Hiap, pendekar muda So, putra So Lo Cia Apwe di Beng San Pai. Aduh sama sekali tidak kukira, airh, So Siao Hiap, maaf, maaf seribu maaf bahwa aku berani lancang mencegahmu membunuh empat orang berkuda yang kurang ajar itu. Cui Lo Ciam Pua, kenapa tidak sejak tadi memberitahukan keadaan So Siao Hiap ini kepada ku pemuda itu buru-buru menjura di depan Cheng Hon sementara dia menegur kakek aneh ini dengan muka gugup. Dan Cheng Hon sekarang yang menjadi gelagapan. Lituako, ini ini eh, apa-apaan ini? Kenapa kau tiba-tiba berubah 180 derajat? Kita adalah teman-teman sendiri, harap jangan terlalu berlebihan. Tanda seru Cheng Hon buru-buru menjura di depan teman barunya itu dan diam-diam dia memakai si kakek tuan rumah yang membuka rahasianya. Gara-gara kakek itulah dia malah merasa kurang enak hati terhadap remuda baju biru yang belum dia kenal jelas siapa adanya ini. Akan tetapi karena semua sudah terjadi, Cheng Hon pun juga tidak dapat berpura-pura lagi. Dan kakek yang dipanggil Cui Lo Ciam Pua itu tertawa gembira. Haha, sekarang Soe Kong Chu pasti menuntut balasannya. Eh, Soe Kong Chu, bukankah kau ingin tahu siapakah sebenarnya aku si orang tua ini? Baiklah, untuk melenyapkan rasa curigamu terhadap Lohu di sini Lohu beritahukan bahwa aku adalah Cui Lek titik puluhan tahun yang lalu orang menjulukiku si belu temas, Suheng dari Foa Lo Jin yang tinggal di Pulang Cemara. Apakah Soe Kong Chu puas? Kakek ini terkekeh dan Cheng Hon terbelalak. Keterangan yang tidak terlalu panjang itu membuatnya tercengang, karena sama sekali dia tidak menyangka bahwa pada sore ini dia bertemu dengan seorang tokoh kengow yang sudah 20 tahun tidak pemah menampakan diri, si belu temas yang menjadi Suheng dari kakek Foa. Karena itu Cheng Hon lain berseru kaget, Ah, kalau begitu Lo Chiampu adalah orang yang dulu membantu ayah dari tebing leblis kakek ini tertawa sambil mentanggukan kepalanya. Tidak salah, Soe Kong Chu, tapi itu adalah bantuan kecil yang tidak berarti bagi ayahmu yang amat lihai. Ah Cheng Hon menjadi gembira dan tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut. Cui Lo Chiampu, sudah lama ayah ingin bertemu denganmu. Kenapa kau tidak pemah menampakan diri? Kalau ayah tahu bahwa Lo Chiampu ada di sini tentu beliau akan menjadi girang luar biasa. Lo Chiampu, terimalah hormat dan salam ayah untukmu Cheng Hon memberi hormat di depan kakek itu dan kakek ini tertawa bergelak. Haha, Soe Kong Chu, mengapa mesti terlalu banyak adat? Sudahlah, bangun dan duduklah yang baik. Aku, sendiri juga merasa gembira bertemu denganmu yang sudah sebesar ini. Eh, bukankah ayahmu baik-baik saja? Cheng Hon menganggukan kepalanya dengan muka berseri. Baik-baik, Lo Chiampu dan ayah juga mengharap Lo Chiampu selamat sejahtera selama ini. Haha, doa yang bagus. Akan tetapi, apakah ayahmu juga masih keras kepala kakek itu terkekeh? Cheng Hon merah mukanya. Agaknya begitulah, Lo Chiampu, Makium, sudah menjadi wataknya semenjak muda. Haha, dan kau, apakah juga mewarisi watak kemskepatannya ini? Cheng Hon tersipu jengah, tidak menjawab dan tiba-tiba teman barunya yang menyela pembiaraan orang tua ini dengan mulut tersenyum. Cui Lo Chiampu, adepat patah mengatakan bahwa buah biasanya jatuh tidak jauh dari pohon. Karena itu, mana mungkin putra Beng San Pai Chu tidak memiliki persamaan watak dengan ayahnya? Akan tetapi, asal tidak kakuku kira keras kepala juga tidak apa-apa. Bukankah demikian, So Siow Hiap? Cheng Hon menjadi kikuk, Lituako, harap jangan merubah panggilanmu itu kenapa memanggilku Siow Hiap segala? Meskipun aku putra Beng San Pai Chu, namun sesungguhnya kepandaianku masih tidak berarti sama sekali, tidak akan lebih tinggi dari kepandaian Tuako sendiri. Karena itu, kumoholi Tuako suka menyebutku seperti biasa saja, bukankah lebih akrab? Pemuda baju biru ini tersenyum gembira, ah, maaf kalau begitu, So. Hante, aku merasa girang kalau bisa berkenalan lebih dekat lagi denganmu. Cheng Hon lega kembali dan kakek Cui tiba-tiba berteriak keluar, Hei, Ang Ji, anak Ang, cepat kemari bawa minuman untuk tamu-tamu kita. Kenapa keringan begini? Wah, bisa sepat nanti kerongkongan tamu-tamu kita. Haha, bukankah So Kong Chu dan si gelatik emas tidak biasa minum arak? Pemuda baju biru dan Cheng Hon menganggukan kepalanya hampir berbareng. Memang tidak biasa, locian pual, apalagi kalau arak keras seperti yang kau minum Cheng Hon tertawa. Kecil dan pada saat itu tiba-tiba sebuah bayangan hijau berkelebat masuk. Inilah si gadis putri kakek Cui, dan begitu ayahnya memanggil seketika ia sudah berada di depan pintu. Ayah, ayah, mengapa harus berteriak seperti ayam di sambar elang? Sebentar, tuh airnya baru saja mendidih gadis ini menegur kakek itu dan secara tidak sengaja matanya bentrok dengan Cheng Hon. Dan begitu mereka saling pandang, Cui gadis cantik yang menjadi putri kakek Cui ini tersenyum genit ke arah Cheng Hon sementatra. Cheng Hon sendiri tiba-tiba menjadi merah mukanya tanpa sebab, So Kong Chu, kau ingin teh panas ataukah harak dingin? Gadis itu mendadak bertania kepada Cheng Hon dan Cheng Hon terkejut mendengar suara merdo ini. Eh, oh, sesukanyalah, Nona, sesukanyalah tapi ku kira teh panas lebih cocok untuk ku Cheng Hon menjawab. Gugup sementara gadis itu terkekeh genit sambil menutupi mulutnya. Dan kongen ini tanda tanya ia memandang sahabat Cheng Hon, apakah juga ingin teh panas? Pemuda haju biru itu mengangguk sambil tersenyum. Bolahlah, Nona dan terima kasih untuk perhatianmu ini, gadis itu, memutar tubuh dan melempar kerling sekali lagi ke arah Cheng Hon lalu keluar dengan macu bersinar-sinar. Haha, dia memang anak berandalan, So Kong Chu. Apakah kau tidak suka melihat sikapnya yang liar kakek itu tiba-tiba berkata setelah anak perempuannya pergi dan Cheng Hon tersentak mendengar ucapan ini. Eh, ah, ku kira tidak, Lo Chiam Pua, tidak berandal. Kenapa Lo Chiam Pua bilang begitu? Cheng Hon ahim ya merjawab dengan suara gagah sementara kakek itu mencertawakan sikapnya yang membuat pemuda ini jadi semakin cengah. Ha, kenapa tidak, Soe Kong Chu? Lihat saja sikapnya tadi. Ia berani menegurku tanpa sungkan-sungkan di hadapan dua orang tamu. Haha, apakah ini bukannya tanda anak berandal kakek itu tertawa lagi namun Cheng Hon dam saja kali ini. Perahu terus bergoyang sementara tiga orang itu masih duduk saling berhadapan dan lima menit kemudian tiba-tiba bayangan hijau kembali berkelebat masuk. Itulah Cui Ang, si gadis cantik yang membawa minuman ringan bagi para tamunya. Akan tetapi tidak seperti tadi, wajah yang berseri gembira itu kini kelihatan sedikit berkerut. Dia meletakkan teh panas di atas meja, lalu berdiri dan memandang ayahnya. Ayah, tiga buah perahu menguntit di belakang kita. Apa yang harus kulakukan? Kakek Cui membelalakan mata. Hi, masih begini sore? Tanda tanya. Ya, tapi mereka rupanya mulai mencurigai kita. Apakah aku harus putar haluan menghadapi mereka? Wap, jangan kekek ini mengangkat tangan sambil tertawa. Kau terlalu bodoh kalau melakukan itu, Angji. Tidak. Koma jangan lakukan care nekat ini. Telingaku masih mendengar desir empat perahu lagi di samping kiri. Hi, coba lihat dulu, apakah telingaku tidak keliru? Kakek itu menudingkan tangannya ke kiri dan Cui Ang tiba-tiba saja sudah berkelebat keluar. Belum sampai sekejap pan mata, mendadak gadis ini tahu-tahu sudah kembali memasuki gubuk perahu. Mukanya tampak merah, dan gadis ini mengepal tinju. Setan, dugaanmu tepat, ayah. Empat perah tiba-tiba muncul di sebelah kiri, pemimpinnya orang yang melemparkan belati ke arah Soe Kong Chu tadi. Ah, bagus kekek itu tiba-tiba malah tertawa, memandang Ceng Hon dan pemuda baju biru. Anak-anak rupanya tamu-tamu tak diundang kita kurang sabar menanti datangnya malam. Karena itu, apa yang hendak kalian perbuat Ceng Hon melompat bangen? Kita sambut saja, cuwilo ciampu. Tapi pemuda baju biru menggelengkan kepala. Tidak, jangan tergesa-gesa, hantai. Cuan rumah kita sudah mempunyai rencana bagus, eh, cuwilo ciampu. Bukankah perahumu akan menuju ke tikungan segitiga di Muarawangho? Kakek itu terkekeh, hehehe, gelatik emas, agaknya kah sudah mengenal taktik lohu, ya? Aha, bagus, itu memang tidak salah. Ang Ji, dayung perahu kita sekuat tenaga menuju. Tikungan segitiga. Cepat, sebelum tikus-tikus busuk itu menahan kita. Kakek ini menoleh ke anak gadisnya dan cuwi ang menganggukan kepalanya lalu berkelebat keluar. Cenghon hendak membantu, sudah menyambar sebuah dayung dan mau melompat keluar tapi kakek itu mencegahnya. So, Kongcu, jangan melelahkan diri. Anak perempuanku itu cukup tangguh untuk main kejar-kejaran begini. Siapa mau dibantu? Lebih baik kah siapkan saja tenagamu itu untuk menghadapi mereka di tikungan segitiga. Eh, tapi ia perempuan, lociampuo cenghon terkejut. Masa harus dibiarkan mendayung seorang diri melawan laki-laki kasar di belakang perahu kita? Haha, kau tidak tahu kehebatan anakku, Kongcu. Baiklah, mari kita lihat sepak terjangnya ini. Tapi ingat, jangan melakukan bantuan sedikit pun tanpa kehendaknya. Atau tidak, ia akan marah dan sekali ia menenggelamkan perahu ini kita semua pasti celaka kakek itu terkekeh dan cenghon berdua tercengang. Namun kakek itu tahu-tahu telah menyeret mereka dan sekali lompat saja tiga orang ini sudah berada di luar gubuk perahu. Dan begitu mereka berada di luar, cenghon berdua tertegun. Apa yang mereka lihat sungguh amat menakjubkan sekali. Cuiang, si gadis cantik berbaju bijau temiata menggerakkan dayung dengan amat hebatnya. Sepasang dayung berada di tangan gadis itu, dan keduanya bergerak secara serentak di kanan-kiri tubuh perahu, menimbulkan cipratan nyaring di atas permukaan air, akan tetapi yang membuat perahu kecil yang mereka tumpangi ini seakan terbang. Ah, cenghon celangap, dan pemuda baju biru juga menbuka matanya lebar-lebar. Hebat, sungguh hebat. Luar biasa sekali, amat mengagumkan teman cenghon ini. Berseru saking takjutnya dan kakek cuy tertawa tergelak. Haha, ini belum seberapa, so kongcut. Karena putriku itu mampu menerbangkan benar-benar perahu kecil ini apabila keadaan memaksa. Tapi sudahlah, kita belum perlu membuktikannya sampai nanti malam. Sekarang lihat yah di belakang itu, bukankah mereka kalah jauh kakek ini menudingkan lengannya sambil berkata bangga dan cenghon memang melihat tiga perahu yang menguritit mereka itu tampak tertinggal di belakau dalam sekejap mati saja, sedangkan yang empat dan tadi muncul di sebelah kiri tidak kelihatan bayangannya lagi. Nah, bagai rana so ikongcu, kau masih perlu membantunya tawa kakek ini membuat muka cenghon merah dan dia menggetengkan kepala saimil memandang kagum ke arah putri si belut emas ini dengan metu bersinar. Ah, tidak, lo ciaw pua, putatimu itu temiat tak amat dilular dugaanku semula. Haha, dan kau tidak merasa khawatir, bukan? Cenghon mengangguk. Baiklah, ayo kita masuk ke dalam kalau begitu kakek ini berkata dengan muka berseri dan dia sendiri sudah melompat masuk ke dalam gubuk perahu, diikuti cenghon dan temannya yang masih terbelalak kagum, cuwi auk yang ditonton tamu-tamunya tampak tak menggublis, tapi kerling matanya yang sekilas ke arah cenghon tadi jelas menunjukkan kebanggaan hatinya. Ayah, dan jiwi kongcu, harap kalian tenang-tenang saja di dalam. Aku tidak akan membiarkan tikus-tikus di belakang itu mengejar kita. Akan tetapi berhati-hatilah, barangkali sewaktu-waktu perahu ini akan melonjak kaget di atas air, hai hik. Gadis itu berseru memperingatkan dari luar dan ayahnya tersenyum lebar. Angji, jangan mengejutkan tamu-tamu kita, kalau tidak perlu sekali, jangan ugal-ugalan kau, awas kakek cuwi berteriak. Hanya bila ada kejadian luar biasa sajalah boleh kau memberitahuku. Mengerti? Gadis di ular itu tertawa. Hai hik, jangan khawatir, ayah. Asal kau tidak lupa menyisihkan sebagian makanan untukku masa anakmu ini akan ugal-ugen? Sudahlah, ayah, kau siapkan saja bidangan istimewa untuk tamu-tamu kita itu. Bukankah minuman ringan sudah kusuguhkan? Kakek ini memaki anak perempuannya, akan tetapi dia tidak gusar. Cenghon dan pemuda baju biru yang mendengarkan pembicaraan dua orang ayah beranak ini hanya tersenyum saja, dan mereka melihat betapa kakek itu tiba-tiba menyambar ikan sebesar bayi yang terletak di atas meja. Gelatik emas, dan kason wakong cu, hampir saja loho kelupaan memberikan hidangan kepada kalian. Eh, apakah kalian tahu kan apa ini? Kakek itu memecet kepala ikan dan Fan Li sudah mendahului Cenghon memberikan jawaban. Cui lo ciam pual, bukankah itu kakap putih yang biasa terdapat di air toad? Kakek itu tertawa bergelak. Haha, gelatik emas, rupanya kau orang yang cerdas sekali. Memang tidak salah, ini adalah kakap putih yang loho dapatkan secara kebetulan saja. Tapi, lociano wei. Cenghon menyela, bukankah kakap biasanya tidak terdapat di sungai? Kakek itu menggerakkan kepalanya. Han Soe Kong Cu juga berpikiran hidup. Tidak loho sangkal, ikan ini memarik bukan binatang yang suka hidup di sungai. Akan tetapi, Kong Cu, bukankah pemancing juga tidak hanya mengail di sungai saja? Nah, kemarin secara kebetulan belaka loho mendapatkan ikan ini. Di muara sungai Wong Ho. Loho mendapatkannya dari seseorang dan justru karena inilah loho menanti-nanti datangnya si gelatik emas. HMM, dari Liok Su, loyampuwe pemuda baju bitu bertanya. Ya, kakek itu menganggukan kepala. Apakah kau sudah dapat menduga isi pembicaraanin? Namun orang yang ditanya menggeleng heran. Tidak, lociampuwe. Apakah ada suatu pesau istimewa? Kakek ini terkekeh ditahan. Terus terang aku juga kurang memetauinya, gelatik emas, tapi guru silat itu berkata bahwa ada suatu yang amat berharga sekali untukmu didalani perut ikan ini. Ah pemuda baju biru itu terbelalak. Kalau begitu kita belah saja, cuwilociampuwe. Kakek si cuwi ini tertawa kembali dan tiba-tiba kuku jarinya mengurat perut ikan. Gelatik emas, kau rupanya terburu-buru sekali. Padahal, loh yang sudah sehari dengan ikan ini masih tenang-tenang saja menunggu kedatanganmu. Untuk apa tergesa-gesa kita saksikan saja petunjuk guru silat itu tentang keadaan ikan ini. Kuku jari si kakek cuwi membeleh perut ikan dan seperti sebuah pisau saja tiba-tiba isi perut itu berhamburan keluar. Pemuda baju biru dan cenghon memandang tak berkedip, tapi sementara itu yang keluar hanyalah usus dan bagian-bagian yang lain dari kakap putih ini. Dua orang pemuda itu merasa heran, tapi si pemuda baju biru Rupanfa diringi rasa tegang. Karena sampai seluruh isi perut sudah dikuras habis dan tidak ada apa-apanya yang menarik perhatian, pemuda ini membelalakan metu dan mendesis kecewa. Airh, kenapa kosong, locian weh? Kakek itu juga menagumam beran aku pun tidak tahu, gelatik emas. Apakah guru silat silyok itu main-main? Tapi tiba-tiba cenghon berseru mengejutkan dua orang ini. Hei, cuwi locian pual, apakah tangan pemuda itu? Tangan pemuda ini menuding kekotoran dan pemuda baja biru serta si kakek aneh terbelalak kaget. Sebuah benda hitam kecil melongok sedikit pada lubang kotoran ikan itu, dan kakek cuwi cepat mencabutnya. Temyata, sebuah gulungan kain berwarna hitam yang dilinting kecil sedemikian rupa sehingga menyelip di dalam dubur kakak putih. Dan begitu dibuka, kiranya itu adalah sebuah peta rahasia tentang sebuah bangunan kuil-kuil hitam. Airh ini dia tanda seru kakek berjuluk si belut emas itu berteriak girang, dan dia tertawa bergelak. Haha, gelatik emas, sekarang telah kita depatkan rahasia yang sudah lama kita cari-cari ini. Lihatlah, peta ini masih demikian jelas menunjukkan kepada kita di imamah letaknya daerah yang kita cari selama ini. Wah, sungguh kita beruntung. Kakek itu terkekeh gembira dan si gelatik emas juga berseri mukanya. Cheng Hon melihat dua orang ini seperti orang-orang yang mendapatkan anugerah dewa menemukan peta yang tidak dimengkertinya itu, dan dia merasa heran. Lituako, peta apakah ini Cheng Hon bertanya tak mengerti dan pemuda itu menoleh kepadanya sambil tersenyum lebar. So Hon Teh, ini adalah peta yang amat penting sekali bagiku. Bahkan juga barangkali bagimu karena itu, memperoleh peta ini sama hal Nia dengan memperoleh kembali nyawa teman-teman kita yang tertawan musuh. Ah, begitukah? Cheng Hon terkejut. Jadi orang yang tua kau cari itu tertangkap musuh. Pemuda ini menganggukan kepatannya. Tidak salah, Hon Teh, dan karena itulah aku berjuang mati-matian untuk membebaskannya. Berapa orang jumlahnya, tuako satu keluarga. Satu keluarga? Ya. Dan untuk itulah aku siap mengorbankan nyawa sendiri, Hon Teh, karena mereka adalah orang-orang penting dari istana. Ahaha tanda seru Cheng Hon terbelalak kaget, dan baru sekarang dia mengeti betapa pentingnya orang yang dicari-cari oleh sahabat barunya itu. Tuako, mereka orang-orang istana kata. Lu, apakah kaisar atau sana kerabatnya? Kalau begitu, aku siap membantumu, tuako, menghajar orang-orang yang tidak tahu malu itu. Cheng Hon mengepal tinju dan jiwa patriotnya bangkit mendengar ada orang dari istana ditawan musuh. Tapi si gelatik emas ini tersenyum getir, dan dia memandang Cheng Hon dengan muka muram. So Hon Teh, agaknya tanpa ku beritahu bahwa ada seorang pembesar istana yang ditangkap musuh kau pun pasti juga akan meluruk ke tempat itu. Karena, konon ku dengar kabar berita bahwa T.W.A. Suhengmu sendiri, saudara Lek Hwi yang sudah diangkat oleh Seri Baginda sebagai pembantu panglima itu juga ditawan oleh manusia-manusia terkutuk ini. Apa Cheng Hon melonjak terkejut? T.W.A. Suhengku. Ditangkap orang? Pemuda baju biru itu menganggukan kepalanya dengan pasti. Begitulah menurut berita yang dapat dipercaya, So Hon Teh. Maka untuk inilah aku juga siap membebaskan saudara seperguruanmu yang gagah perkasa itu. A.B.H. Cheng Hon tertegun tak mampu membuka mulut dan kakek Cui tiba-tiba bangkit berdiri memasang lampu. Sohengku, jangan berkecil hati. Lohu juga siap menghadapi orang-orang yang tidak tahu malu itu karena di samping T.W.A. Suheng Inu yang tertangkap, juga Lohu mendengar bahwa adikmu perempuan juga ditawan oleh Siaw Pangcu dari perkumpulan setan itu. Hiat Goan Pang ya? Cheng Hon terbengong kaget mendengar jawaban singkat ini dan tiba-tiba dia merasa matunya nanar. Lulampua, ini, bagaimana Hiat Goan Pang bisa muncul kembali? Miksutmu kakek Cui bertanya heran. Karena delapan hari yang lalu perkunipulan gelang berdarah itu telah kami hancurkan. Kaini? Ya, aku dan adik perempuanku itu ditambah lagi oleh pendekar gurun neraka yang datang secara tidak disangka. Ayah mendadak pemuda baju biru mengeluar kau seruan kaget kau bertemu dengan pendekar gurun neraka, Hante. Cheng Hon menatap muram. Begitulah, T.W. Ako, dan justeru kedatangannya itulah yang telah membebaskan diriku dari tawanan ketua Tiat Goan Pang yang temiata dulunya adalah orang-orang dari kelompok Misaunggero Yeu itu. Cheng Hon lalu menceritakan serba singkat keadaannya beberapa waktu yang lalu. Itu dan untuk nama pendekar gurun neraka sendiri tidak terlalu banyak disebutnya. Maka tidak aneh kalau aku menjadi beron mengapa Cui Lociampo Wemtayebut nyebut kembali nama perkumpuian itu karena, bukankah Hiat Goan Pang sudah kami hancurkan demikian Cheng Hon Ahim ya memberikan komentar Mia dan kakek Cui mendadak tersenyum lebar. Haha, so Kongcu, apa yang kau kira ini sesungguhnya masih jauh dari kebenarannya? Sepasang ketua Hit Goan Pang yang kau sebut-sebut tadi sesungguhnya bukanlah ketua pusat. Ketua pusat sendiri berada di tangan seorang yang keliayanya jauh di atas mendiang de lohengte. Wah, tidak aneh kalau kau menjadi bingung tahunya, kau sudah pemah terjebak oleh perbuatan dua orang kakek iblis itu, Kongcu? Haha, dan mereka temiata sudah mampus oleh tangan besi pendekar guru neraka. Bagus, Seng ketua pusat tentu bakal jingkrak-jingkrak mendengar kabar ini kakek itu menyambar guci araknya dan dia tertawa-tawa gembira dengan wajah berseri. Tapi Ceng Hon tiba-tiba melompat bangun. Cui lociam pual, kau salah kalau mengira de lohengte tewas di tangan pendekar guru neraka. Dua orang kakek itu tewas karena serangan gelap dari belakang. Heh, tanda tanya kakek Cui terkejut. Bukan dibunuh pendekar guru neraka, sowi kongcu. Ceng Ran mengangguk. Memang bukan, Cui lociam pual, dan pendekar guru neraka sendiri merasa kaget dengan kecurangan ini. Hai, tanda seru kakek ini terbelalak. Tapi bekas jeneral muda itu tentu tahu siapa si penyerang gelap itu, sowi kongcu. Ceng Hon menggelengkan kepalanya. Mi nyesal, lociam pual, pendekar guru neraka tidak dapat menangkap orang itu karena katanya gerakannya luar biasa hebat. Dia sendiri menyatakan kagum akan kelihayaan ginkang si penyerang ini dan hanya pakaiannya yang beruama hijau itu sajalah yang sempat ditangkap. Selebihnya, pendekar guru neraka tidak tahu apa-apa kecuali M.G. itu rupanya. Ceng Hon menghentikan keterangannya dan kakek Cui tertegun. Ngi. Ya berujud pisau, kongcu? Bukan, lociam pual, melainkan senjata gelap yang aku sendiri baru pertama kali itu tahu. Wah, apa gerangan kakek Cui tertarik. Seperti paku, lociam pual, tapi berulir hingga mirip sebuah bor. Hei, toat beng Cui tanda seru kakek ini tiba-tiba berteriak dan Ceng Hon menganggukan kepalanya. Tidak salah. Cui lociam pual, karena ku dengar pendekar guru neraka sendiri juga menyebutnya demikian. Ahaha kakek ini membelalakan matanya dan tiba-tiba dia menoleh ke arah si pemuda baju biru. Gelatik emas, rupanya iblis itu menjul lagi. Pemuda yang ditanya menganggukan kepala dengan sinar matu gentar. Agaknya begitulah, lociam pual, karena ku dengar pendekar guru neraka dahulu juga pemah menyinggung-nyinggung orang itu sebelum kami saling berpisah. Akan tetapi, apa hubungannya dengan perkumpulan gelang berdarah Ceng Hon tiba-tiba menyela dan kakek Cui itu memandangnya. Hektometer, tentu saja ada hubungannya, so kongcu. Kalau tidak, mengapa dia ikut campur dalam urusan ini kakek itu menoleh kemhali ke arah si pemuda baju biru dan bertanya, Gelatik emas, apakah kau dapat menduga apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Pemuda baju biru itu mengerutkan alis. Dia tidak segera menjawab, melainkan memandang ke arah Ceng Hon, so honte, apakah kau tidak tahu apa kira-kira yang menyebabkan dua iblis delohengte itu dibunuh secara gelap? Ceng Hon mengingat-ingat, dan pemuda ini tiba-tiba menepuk dahinya. Ah, ada, Lituako, ada sesuatu yang memang aneh. Ah, agaknya itulah yang menyebabkannya Ceng Hon tidak menemukan berbicaranya ini dan dua orang itu memandangnya penuh perhatian. Apa yang aneh, honte? Ceng Hon menatap pemuda baju biru itu. Lituako, barangkah inilah satu-satunya jawaban tentang pertanyaan itu, karena ketika delohengte diserang orang justru pendekar gurun neraka sedang menanyakan seseorang yang aku sendiri tidak tahu siapa. Hem, apa pertanyaannya, honte? Dia hanya menanyakan di manakah orang yang dia cari itu berada dan menyebut dua orang kakek de itu sebagai anjing-anjing penjaga orang yang dicari. Ah, pemuda baju biru dan kakek Cui mengeluarkan seruan hampir berbareng dan secara aneh keduanya tiba-tiba sating pandang. Getatik emas, kalau begitu murid taklasin jin itu sudah menemukan jejak musuhnya kakek ini tiba-tiba mengemukakan pendapatnya dan, pemuda baju biru itu terbelalak di tempat itu. Agaknya begitulah, lociampuwa. Tapi bagaimanakah kesimpulan lociampuwa sendiri tentang kejadian ini? Kakek Cui merenung, tentu gerakan tutup mulut, apalagi ucapan kakek ini disambut anggukan oleh pemuda baju biru itu dan si gelatik emas mendongakan kepala. Cui lociampuwa, rupanya pekerjaan kita benar-benar berat sekali. Apakah lociampuwa tetap pada rencana semula untuk memasuki sarang berbahaya itu? Kakek ini menegakkan lehem ya? Wih, tentu saja, gelatik emas. Apakah kau merasa jerih? Pemuda itu semiurat mukanya. Bukan begitu, lociampuwa. Tapi kalau kita sudah mulai dapat menduga siapa-siapa yang ada di sana, bukankah semestinya kita harus lebih berhati-hati? Dengan menambah teman yang dapat diandalkan misalnya, barangkali kita tidak perlu bekerja dua kali. Pahamkah lociampuwa tentang apa yang kumaksudkan? Haha, gelatik emas, rupanya pengaruh ilmu perangmu masih melekat kuat di sini. Bagus, itu memang baik-baik saja. Akan tetapi, apakah kau kira lohu juga berani sembarangan bergerak apabila tidak memperhitungkan segalanya dengan masa? Sudahlah, anak muda, percaya pada lohu dan kita tetap maju seperti rencana yang telah ku buat. Hektometer, kalau lociampuwa temiata mempunyai rencana yang belum ku ketahui, baiklah, aku tidak akan menolaknya. Tapi bagaimana dengan saudara so ini, lociampuwa pemuda baju biru itu mengangkat bahunya dan kakek cui tertawa. Ha, kalau so kong cu ini tentu saja ikut kita, gatik emas. Eh, bukankah begitu, so kong cu kakek ini mewoleh ke arah chenghon dan chenghon mengangguk hati-hati. Kalau itu adalah suatu perjuangan luhur mengapa aku mesti menolaknya, lociampuwa? Akan tetapi, bagaimana dengan adikku sendiri juga tewe asuheng? Dan terus terang aku masih kurang jelas dengan maksud tujuan lociampuwa ini. Karena itu, kalau boleh aku bertanya, siapakah orang istana yang tertawan itu, lociampuwa? Dan siapa pula pembunuh de lohengte? Melihat sikap locian pwe, agaknya lociampuwa tahu tentang kesemuanya ini. Kakek itu tertawa lagi so kong cu, memang apa yang kau tanyakan itu betul. Maka untuk membuat hatimu tidak penasaran lagi baiklah lohu beritahukan di sini bahwa orang yang tertawan itu bukan lain ada Yahwan Tajin. Kong cu kenal dengan pembecar itu? Dia bukan lain adalah tangan kanan Sri Baginda sendiri, orang kepercayaan yang sedang memhawas suatu benda amat berharga bagi negara. Dan sekarang, orang yang amat renting ini jatuh ke tangan musuh yakni orang-orang dari perkumpulan gelang berdarah beserta seluruh keluarganya sebagai Sandra. Apakah kong cu muai puas? Cenghon terkejut. Wontaijin, lociampuwa? Ya. Ah, bagaimana hal itu bisa terjadi pemuda ini terbelalak? Pemuda baju biru kini tiba-tiba menyata di tengah rembicaraan, saung honte, itu semua berkat kelicikan dari tokoh hiat Goanpang. Menurut kabar yang baru saja ku terima, konon ada pengawal dalam istana yang berkhianat. Dan gara-gara mereka itu Yahwan Taien terjebak. Ah, dan perkumpulan gelang berdarah yang menangkapnya, Lituwa Kocenghon tertegun. Begitulah menurut kabar yang ku terima si gelatik emas ini menganggukan kepala, tapi yang mengerjakan itu semena katanya adalah si pisau kilat. Si pisau kilat. Cenghon mendorong dan kakek Cui tiba-tiba menepuk pundaknya sambil terawa. So, Kongcu, jangan mendorong saja. Apakah kau tidak ada pertanyaan lain? Cenghon terkejut. Ah, ada, masih ada satu lagi, yaitu tentang pembunuh dua iblis deloh ugte itu. Kakek Cui mengerutkan alis hektometer, pertanyaan ini? Wah, aku baru mulai menduganya saja, Kongcu, tapi ku kira hasilnya juga tidak akan meleset jauh. Sebelum merjawab, apakah Kongcu pemah mendemcar nama seorang tokoh dari pulau HKW itu? Cenghon tersentak mendengar pertanyaan int hekaw itu, lo cia pewe. Ya, tokoh yang tinggal di pulau itu. Ah, tentu saja. Bukankah dia adalah susyok pendekar gurun neraka serdiri? Benar, kakek Cui tersenyum. Dan orang itu tah yang menjadi dugaan lohu sebagai pembunuh dua iblis deloh hengte bersaudara, So Kongcu. Cenghon celangap dan muka pemuda ini beruhah seketika, jadi orang itu yang menjadi pembunuh dua iblis deloh itu, Cui lo cia mpul. Kakek ini mengangguk, baru dugaanku saja, Kongcu, mengingat senjata gelapnya yang terkenal puluhan tahan yang lalu itu. Akan tetapi, Kongcu juga sudah mendengar kelihayanya, bukan? Ya, ya, ayah memang pemah menceritakan tentang tokoh itu kepada kami berdua. Tetapi, lo cian wei, bukankah orang ini sedang dihukum di pulau Hakkowe itu? Bagaimana dia bisa muncul Cenghon menjadi heran dari kakek itu menarik napas berat? Hektometer, kau rupanya belum tahu, Kongcu. Dia telah lolos semenjak satu tahun yang lalu. Lolos Cenghon terkejut. Bagaimana dia bisa tolos, tau ciampuc? Entahlah mana lohu tahu. Tapi yang jelas dia adalah orang yang amat tinggi kepandainya. Dan dengan munculnya dia sekarang ini, dunia Kang Ouf pasti bakal gempar oleh sepak terjarnya. Tidak tahu, apakah Kongcu dapat menduga kelanjutan cerita ini? Cenghon melengong tidak mengerti. Kelanjutan cerita tentang apakah, Luwiam Pua? Hektometer, kelanjutan cerita tentang hubungannya dengan Hiat Goan Pang tentu saja. Habis tentang apa lagi? Cengkitikon terbelalak. Hiat Goan Pang? Jadi Luwiam Pua yakin tokoh ini ada hubungannya dengan perkumpulan gelang berdarah itu, Luwiam Pua E. Jadi kalau begitu, dia, dia ah. Tahu aku sekarang. Luwiam Pua hendak mengatakan bahwa Susiok Pendekar Gurun Neraka ini sebagai ketua pusatnya Cenghon menepuk dahi dengan kaget dan kakek Cui itu tertawa pahit. Ha, kau rupanya cerdas juga, So Kongcu. Tidak salah, Luwiam Pua dan si gelatik emas ini memang mulai menduga bahwa si Biang Keladi dalam urusan Hiat Goan Pang itu pasti tokoh dari Pulau Hakkawai itu ini. Kalau tidak, masa dia bisa mengumpulkan iblis-iblis macam si pisau kilat itu dan yang lain? Maka, ada kabar terakhir yang Lohu terima bahwa Chong Gan Sian Jin, Datuk Sesat yang pandai sihir itu juga kini telah bekerja sama di damam perkumpulan gelang berdarah itu. Bayangkan, kalau bukan orang yang berkepandaian tinggi mana bisa mengumpulkan iblis-iblis seperti Chong Gan Sian Jin segala? Dan yang lebih berbahaya lagi, orang-orang ini mengadakan persekutuan untuk merobotkan Seri Baginda Kau Chien dengan sisa-sisa bala tentara Wu yang telah porak-poranda itu. Hem, bagaimana persoalannya tidak boleh dibilang serius? Cenghon terhengak sekarang dan pemuda ini membuka matanya lebar-lebar. Persekutuan untuk merobohkan kerajaan, Lohu Chiam Pua? Ya, kakek itu mengangguk. Dan mereka sudah mulai menawan. Wan Tai Jin sebagai sandra penting. Ah, dan adik serta tewe asuhengku ditangkap oleh manusia-manusia iblis macam itu. Begitulah, Kong Cu, menurut apa yang baru saja ku teripna kabar beritanya. Keparat Cenghon menggeram dan mengepal tinju. Aku harus membuat perhitungan dengan orang-orang yang tidak tahu malu ini, Lohu Am Pua. Ya, tentu saja, Sou Kong Cu. Dan kita sekarang ini justru sedang pergi ke tempat mereka. Dengan peta yang sudah ada di tangan, kita dapat menyelundup masuk tanpa harus menghadapi resiko yang lebih besar. Meningat hadimia iblis-iblis macam si pisau kilat itu serta Chang Gan Sian Jin sendiri di dalam markas besar perkumpulan gelang berdarah. Bukankah begitu, gelatik emas kakek ini menoleh kepada pemuda baju biru dan pemuda itu menganggukan kepalanya. Apa yang Loh Ciam Pua katakan memang benar. Bertindak neka tanpa perhitungan cermat adalah suatu gegababan yang sia. Sia belaka. Dan Soe Hong Teh tentunya tidak menghendaki kegagalan dalam pekerjaan ini, bukan? Ganti Cheng Hon yang dipandang dan pemuda baju biru itu tersenyum dalam bicaranya. Cheng Hon mengerti, bahwa sahabat, barunya itu nendak menyadarkan dia dari emosi yang keluar garis kewaspadaan, maka dia pun dapat menerimanya dengan matlah terbuka, karena itu dia pun lalu memandang tenaan barunya itu dengan muka sungguh suaguh. Litu aku, harap jangan khawatir tenting tindakanku nanti, biarpun aku marah melihat kecurangan ini namun aku bukanlah orang yang suka sembrono. Dengan pimpinan Cui Lo Ciam Pua, ku harap kita semua dapat menyelesaikan pekerjaan yang berat ini sampai berhasil. Bukankah begitu, Cui Lo Ciam Pua? Kakek ini tertawa kecil. So Kong Chu, dan kau gelatik emas, Lohu harap kalian tidak hanyut dalam gelora jiwa muda apabila melihat hal-hal yang dapat menaikan darah kalian. Karena pekerjaan ini menyangkut adik dan tewe asuheng So Kong Chu, juga Wintai Jin sekeluarga yang amat penting sekali artinya bagi kerajaan Yueh, maka Lohu harap kalian berdua benar-benar suka menuruti nasihat Lohu. Sekarang baliklah kita mengisi perut dahulu dengan ikan panggang ini dan untuk peta biarlah si celatik emas yang menyimpannya. Celatik Enas, terimalah benda ini untukmu. Lohu sudah melihatnya kakek Cui meimparkan peta rahasia tentang kuil hitam itu dan si gelatik emas menyambut. Mereka bertiga lalu bicara diseling dengan memanggang ikan, Din Cheng Hon mendengarkan rencana kakek Cui tentang penyelundupan ke kuil hitam yang baru sekali ini didengar namanya. Membayangkan hadirnya tokoh-tokoh seperti si pisau kilat dan Chang Gan Sian Jin di markas besar perkumpulan. Gelang berdarah memang dapat mendirikan bulu Roma, akan tetapi karena Ceng Hon bukanlah seorang penakut maka dia pun sama sekali tidak merasa gentar. Tertangkapnya Cheng Bi dan T.W.A. Suhengnya di tempat itu sudah membuat Cheng Hon naik darah, apalagi masih ditambah lagi dengan tertawannya Wen Tai Jin di perkumpulan itu. Maka hal ini malah membuat dua keuntungan sekaligus, yakni di samping menoba membebaskan adik dan kakak seperguruannya juga sekalian membebaskan pembesar Wen sekeluarga yang berarti menambah jasa bagi negara. Dengan begitu, Cheng Hon bahkan menjadi semakin mantap dan dengan bimbingan si kakek Cui yang banyak pengalaman itu dia berharap semua pekerjaan yang akan mereka lakukan ini berhasil dengan baik. Tidak memperhitungkan resiko-resiko yang mungkin harus mereka bayar dengan mahal. Oh, malam sudah mulai datang. Bulan yang muncul sepotong di atas pohon memantulkan cahayanya yang keemasan di atas permukaan air sungai. Tapi perau kakek Cui masih terus melaju. Kecipak air yang mendesau lembut di kedua sisi kendaraan air menunjukkan bahwa pengemudinya, Cui Auk yang mendayung sambil terserjuna gembira itu tampaknya tidak mengenal lelah. Dan gadis itu tampaknya memang demikian. Kegelapan malam yang nak liputi seluruh permukaan sungai tidak berpengaruh baginya, karena sinar bulan yang remang-remang keemasan cukup membuatnya tenang. Akan tetapi, meskipun demikian Cui Aung tidaklah meninggalkan kewaspadaannya. Dan hal ini rupanya memang tidak sia-sia. Derap seekor kuda cukup mengoyak perhatiannya, akan tetapi derap itu yang jauh terdengar di tepi sungai sana tidak mampu menembus pandangannya dalam tirai malam yang pekat itu. Cui Aung mengecilkan lampu ling yang ada di atas perahu. Dayung sepasang dilempar sebuah, yang kanan tetap mengayuh tapi yang kiri menggerayangi kantung baju merabah senjata amgi. Memang sudah biasa bagi kaum persilatan untuk selalu membawa-bawa senjata gelap begitu, hanya bedanya bagi yang berwatak bersih tidak melumuri racun sedangkan bagi yang kotor adalah sebaliknya. Derap kuda yang terdengar jauh di sana tiba-tiba berhenti, dan Cui Aung mencurahkan pendengarannya sepenuh perhatian. Tidak terdengar apa-apa. Malam masih sama pekatnya, dan desir air juga masih sama bunyinya. Tetapi kesenyapan ini hanya sekejap saja, karena begitu ringkik kuda terdengar maka derap itu berdetak lagi. Sesosok bayangan muncul di kegelapan sana, dan seekor kuda tinggi besar mambayang samar satrar tanpa penunggang. Cui Aung merasa heran, akan tetapi kecurigaannya seketika timbul, dan belum dia berbuat sesuatu tiba-tiba tiga desir angin meluncur dari dalam gubuk peraul tulah kakek Cui dan dua orang tamunya. Siapa, Angji Cui Aung mengerutkan alis. Seekor kuda, ayah, tanpa penunggang. H.M.M., benarkah? Gelatik emas, apa yang kau lihat? Sama, Cui Lociampuwa. Seekor kuda tanpa penunggang, si pemuda baju biru menjawab. Dan kau, Soe Konget Cenghon menjawab lirih, dengan penunggang, Lociampuwa, seorang laki-laki. Tanda petik. Cui Aung dan si gelatik emas berbareng mengeluarkan seruan, tapi kakek Cui terkekah kecil. Bagus, pandanganmu tajam, Soe Kong Chu. Akan tetapi di manakah penunggangnya? Di bawah perut kuda, Lociampuwa, menyelinap di antara keempat kakinya. Wap Cui Aung dan pemuda baju biru terbelalak dan ketika mereka melihat bahwa memang benar di antara keempat kaki kuda itu terdapat seorang laki-laki yang menyelinap di perut kuda. Cui Aung tertegun, dan pemuda baju biru juga tercengang. Kelihayan putera Ciuok Tau Tai Hiap itu dalam mengawasi kepekatan malam kiranya telah membuktikan kepada mereka berdua bahwa tingkat mereka masih berada di bawah pemuda ini, dan puteri kakek Cui itu melingk kagum. Soe Kong Chu, apakah dia hanya seorang diri saja? Cenghon menoleh. Untuk sementara ini Nona, untuk sementara ini? Ya, karena ku dengar derap kaki kuda yang lain datang menyusul. Bukankah demikian, Cui Tociampuwa Cenghon memandang kakek Cui dan kakek ini terkekeh kagum. Ha, telingamu tajam juga, Kong Chu. Tidak tahu, berapa ekorkah yang datang menurut pendengaranmu? Cenghon memasang telingaannya. Enam ekor, Lociampuwa, kalau pendengaranku cukup sempumah. Tapi kakek Cui menggoyang lengannya sambil tertawa. Salah, Kong Wu. Bukan enam, melainkan tujuh. Dengarlah. Dan baru saja ucapan ini selesai tiba-tiba terdengarlah derap kaki kuda yang berdetak nyaring di kesunyian matam itu. Cui Auk dan pemuda baju biru terbelalak heran dan mereka semakin kagum akan kelihayan pa dengaran Cenghon yang temiata. Sudah mendencar derap kaki-kaki kuda itu sebelum mereka. Dan tepat ketika mereka menengok, tampaklah apa yang mereka tunggu-tunggu ini. Eh, beberapa bayangan gelap muncul di kejauhan sana, tidak begitu jelas namun cukup untuk bisa dihitung. Satu, dua, empat, dan akhirnya enam ekor kuda berpacu cepat menyusuri tepi sungai mendekati tempat mereka. Si gelatik emas tertegun, dan Cui Aung juga menoleh memandang alihnya. Ayah, hanya enam ekor saja. Bagaimana kau bilang tujuh? Tapi baru serja kata-kata ini lenyap tiba-tiba di belakang enam elor kuda yang sedang berpacu itu mendadak terdengar derap seekor kuda yang terakhir. Pemiatan inilah pendatang baru yang tidak tertangkap telina Acinghon dan begitu putri kakek Cui ini menutup mulutnya munculah penunungan kuda itu. Ah, tujuh ekor, Cui lociampul. Tepat seperti terkaanmu gelatik otnas berseru kagum dan Cui angkali ini tercengang. Hei, benar, ayah tujuh ekor gadis itu akhirnya menyambung pula dan kakek Cui tertawa kecil. Anak-anak, kalian masuklah. Biar lohu yang mengemudikan perahu kali ini. Ang Ji, serahkan dayung tanda seru kakek itu menggerakkan tangannya dan Cui angk sudah melempar dayung begitu ayahnya meminta. Tapi gadis ini tidak segera masuk dan Cenghon serta temannya juga masih berdiri di situ. Ayah, aku ingin melilaat mereka. Kenapa disuruh masuk? Kakek ini melotot. Bocah bandel, aku suruh kau masuk. Kenapa mesti banyak bicara lagi cepat? Kalian bertiga masuk semua. Atau kalian minta mau menjungkir perahu ini? Bentakan kakek itu membuat ketiganya terkejut dan Cui angk seketika menutup mulut. Si gelatik emas rupanya mau membuka suara tapi kakek yang tiba-tiba maja digalak ini memukulkan dayungnya ke bokong pemuda itu. Satan cilik, kau juga jangan banyak bertanya lagi. Hayo turut perintah lohu plaks. Bokong itu dipukulnya ring dan pemuda ini meriaringai pedas. Tubuh Uya terlempar memasuki gubuk perahu dan diam-diam dia memaki kakek itu. Tapi Cui angk tertawa kecil melihat kejadian ini dan Ceng Hon juga tersenyum geli. Litu aku, jangan layani dia lagi. Kenapa kau mau menentangnya Ceng Hon berkata geli sementara yang diajak bicara menggerutu perlahan. Sialan, kenapa belum bicara sudah digebuk di luan? Uhaha, kakek Cui terlalu sekali. Masa men hantam pantat orang? Hei hei, itu salahmu sendiri, Likongcu. Kenapa mau bertanya lagi? Aku saja sebagai puterinya tidak berani banyak tanya begitu dia membentak kita. Tapi kau, hei hei rupanya. Belum kenal wata ayah, Kongcu, dan itulah akibatnya Cui angk mentertawakan tamunya ini dan pemuda baju biru itu menyeringai masam. Nona Cui, tidak aku sangka ayahmu itu galak. Apakah kau juga seaneh itu? Ceng Hon menyelam maju sambil tersenyum. Tua ko, sudahlah jangan kau penasaran lagi. Cui lociampuan memang menyuruh kita masuk akan tetapi dia tidak melarang kita mengintai. Nah, mengapa tidak mengintai saja? Daripada menggerutu di sini lebih baik kita mengintai orang-orang berkuda itu yang barangkali adalah musuh-musuh kita. Si gelatik ee inas itu tiba-tiba berseri mukanya. Wah, kau betul, so honte. Mengapa aku harus penasaran? Tidak boleh. Melihat dari luar biarlah melihat dari dalam dan begitu habis dia bicara. Pemuda ini pun sudah mendahului Ceng Hon mendekati dinding perau dan mengintai sambil tertawa. Ceng Hon dan Cui Ang juga sudah ikut mengintai dan derap kaki kuda yang berpacu di tepi sungai itu kini semakin dekat jaraknya. Kakek Cui tampak mengayuh dengan tenang dan lamputing yang terpasang redup di atas gubuk kelihatan bergoyang oleh olengnya perau. Diam-diam Ceng Hon mengbatin. Kalau orang-orang berkuda itu berhenti dan menyerang mereka pasti dia tidak akan berdiam diri meskipun kakek Cui sudah melarang mereka untuk keluar tapi kalau keadaan berbahaya tentu dia tidak akan mematuhi lagi larangan kakek ini. Namun untunglah, tujuh ekor kuda yang kini sudah ada di sebelah mereka itu tidak mengadakan tindakan apa-apa. Enam ekor yang di depan hanya berhenti sebentar, memandang ke perau yang didayung oleh kakek Cui lalu berderap lagi menuju ke utara tanpa banyak bertanya. Tapi tidak demikian halnya dengan penunggang kuda yang terakhir. Dia ini berhenti paling lama, mengawasi perau kakek Cui dan tiba-tiba membentak, Hei, tua bangka rambut putih, apakah kau melihat sebuah perau yang dikemudikan oleh seorang gadis baju hijau? Kakek Cui menoleh, pura-pura terkejut dan menjawab gemetar, apa, apa, Congsu, cuan yang gagah? Perau yang dikemudikan gadis berbaju hijau? Oh, tidak, tidak, loh sama sekali tidak mehat perau seperti yang kau tanyakan itu, Kongsu. Apakah kau kehilangan istri? Keparat, siapa yang mencari istri malam-malam begini? Tua bangka Jahanam, kau minta ya? Setan, terima ini kata begitu laki-taki itu membentak maran dan sekali dia mengayuhkan tangan maka sebilah pisau na'eluncar pesat ke arah tenggorokan kakek Cui. Kakek ini pura-pura berseru kaget mengangkat kedua tangannya seperti menangkis tapi pisau itu rupanya terlalu cepat baginya. Karena begitu dia mengangkat tangannya, pisau tahu-tahu tetap menancap di tenggorokan kakek ini. Congsu, oh ha ha, cap kakek Cui berteriak tapi tiba-tiba tubuh ayah sudah terjungkal roboh dari atas perahu. Cenghon dan gelatik Otmas terkejut menyaksikan kejadian ini, namun sebuah tepukan lembut menyadarkan mereka. Jiwi Kongcu, ayah hanya bersandiwara saja. Jangan tertipu seruan lirik itu membuat Nireka terbelatak tapi Cui Ang yang bicara sungguh-sungguh itu tampak tersenyum mautap. Nona, ayahmu titik. Tidak apa-apa, Kongcu, jangan kawitir dan baru saja gadis itu menganggukan kepalanya tuba-tiba si penunggang kuda yang menyambit kakek Cui ini mengeperakan kudanya kabur ke utara sambil tertawa mengejek. Da tidak menoleh lagi ke belakang dan juga tidak memperdulikan nasib korbannya yang dianggap tewas oleh pisau belatinya. Akan tetapi, benarkah demikian? Tentu saya tidak. Kakek Cui telah secara lihai mengelabui orang ini, menjepit pisau yang disambitkan ke tenggorokannya itu sedemikian rupa sehingga Cenghon dan si gelatik emas pun ikut terkecoh oleh perbuatannya yang sungguh-sungguh. Maka begitu si penyerang belati itu kabur kakek ini pun tahu-tahu telah muncul kembali di atas permukaan air sambil menguwimpat dengan mulut tertawa. Katak buduk. Siapa suruh murid keponakan si pisang kilat itu nunkel di sini? Uh, kalau saja tidak ingat tikungan segitiga tentu lohu sudah benamkan kepalanya itu ke dalam sungai. Hai, Ang Ji, cepat ambilkan handuk buat ayahmu ini. Keluar, setan cilik kakek itu berseru. Uring-uringan dan Cui Ang serta dua orang temannya melompat keluar. Ayah, kenapa tidak kau hajar orang itu tadi? Dia sombong benar, muak perutku melihatnya Cui Ang datang-datang sudah menegur ayah ini dan kakek itu meletot kepadanya. Setan cilik, gampang saja kau bicara. Ana minta rencana ayahmu ini rusak berantakan. Cuh, di tikungan segitiga nanti boleh kau balaskan perbuatannya ini terhadap ayahmu. Akan tetapi sebelum kita semua tiba di sana jangan berbuat yang tidak-tidak. Sekarang, mana pakaian kering ayahmu? Apa kau minta ayahmu mati kedinginan? Cui Ang tersenyum geli dan cepat dia memberikan apa yang diminta alen ayahnya itu sementara Cenghon dan si gelatik onas menegurutkan Ailes. Cui locian pual, kau bilang tadi bahwa orang itu adalah murid keponakan si pisau mat? Ya, mengapa? Jadi kalau begitu dia adalah murid dari? Betul kakek ini sudah memotong ucapan Cenghon, dia memang murid si palu baja. A.B.H. Cenghon terkejut dan teman barunya itu juga tertegun. Cui locian pual, kalau tahu begitu barangkan aku tadi tidak akan melepaskan ya begitu saja. Hektometer, kenapa? Karena gurunya itu dahulu mencari ayah. Haha, mengapa tergesa-gesa, Kongcu? Di tikungan segitiga nantipun kau pasti akan bertemu. Sudahlah, harap bersabar dulu. Kita sebentar lagi akan menguras keringat dan lebih baik. Sekarang kalian semua masuk kembali ke gubuk perahu. Biarkan Jon Hyar, jalan lagi karena aku ingin mengawasi keadaan sekehling. Kakek itu memegang dayungnya dan tiga orang anak-anak muda ini tidak berani membantah. Hanya Cenghon yang agaknya ingin tahu sesuatu itu coba-coba bertanya, Loci, ampual, nasi berapa jauhkah perjalanan ketikangan segitiga itu? Kakek ini menengok. Enam li lagi, Kongcu. Ada apa tidak apa-apa? Baiklah kalau begitu. Cenghon memutar tubuhnya setelah saling pandang dengan temannya dan tiga orang itu pun melompat ke gubuk perahu. Dihitung-hitung, perjalanan Enam li tidaklah jauh. Akan tetapi karena dilakukan lewat sungai maka cukup memakan waktu juga. Dan Cenghon yang tidak sabar menunggu itu sudah ingin cepat-cepat sampai ke sana. Namun tentu saja hal ini tidak kiah mungkin dapat terjadi begitu saja. Bulan yang semakin tinggi di angkasa kini tampak sedikit buram. Ada awan yang menghalang permuka Amya. Tidak begitu tebal, tapi sudah cukup mengganggu Sinamya yang keemasan di atas bumi. Dan perahu kakek Cui yang masih terus melaju itu tampaknya tidak peduli. Kakek ini sendiri kelihatan tenang-tenang di atas perahunya, sementara kedua lengan bajunya sudah diasing-singkan sampai ke atas siku. Seperempat jam sudah perahu itu melaju, dan tikungan segitiga kini sudah membayang di depan mata. Tebing yang menjorok terjal di kedua sisinya menunjukkan hal itu, dan kakek Cui tampak menegang kedua urat lengannya. Dayung sebuah yang tadi dipergunakan kini tiba-tiba ditambah, dan kakek itu menatap tajam ke depan sungai yang gelap kehitaman di kejauhan sana. Cui yang tiba-tiba berkelebat keluar. Ayah, kita sudah sampai di tempat tujuan? Kakek itu menengok anji lebih baik kau mencambil dayung daripada bertanya. Bersiap-siaplah, aku melihat sesuatu yang mencurigakan di sana tanda seru. Dan baru saja kakek itu babis bicara tiba-tiba Cenghon dan temannya juga berkelebat keluar. Cui lo ciam pual, apakah kita sudah sampai di tikungan segitiga? Kakek ini kembali tidak menengok. Sou Kongcu, dan kau gelatik emas, bersiap-siaplah. Lohu mahat keriput air yang mencurigakan di depan itu. Hei, awas belum habis ucapan kakek ini mendadak di sekeliling tempat itu terdemcar suitan panjang di susul geme biarnya lampu-lampu yang terang-benerang. Biar-biar-biar tujuh lampu hampir serentak hidup berbareng dan tau-tau di depan kakek Cui menghadang tujuh buah perahu nelayan yang bercat hitam. Ahaha Cenghon berseru kaget dan gelak menyeramkan sekonyong-konyong muncul dari tengah-tengah kelompok perahu itu. Kakek Cui mengeluarkan seruan perlahan dan Cenghon melihat kakek itu berubah rumen mukanya. Tapi sebelum kakek ini berbuat sesuatu tiba-tiba tujuh perahu hitam itu sudah meluncur ke arahnya gelak menyeramkan ini dengan kecepatan penuh siap menubruk hancur, dikemudikan oleh orang-orang berwajah benis yang memandang mereka dengan mulut tertutup rapat namun metum lotot keji. Kakek Cui termangu sejenak, menghentikan garakan dayungnya dan tampak tertegun. Tapi begitu orang-orang ini sudah tinggal 5 meter lagi di depan perahunya mendak kakek. Itu berteriak keras, angji, sou konecu, pegang perahu erat-erat. Awas hai it. Sekali bentakan nyaring ini terdengar tiba-tiba sepasang dayung di langan kakek itu bekerja. Permukaan air dipukul kuat-kuat, kemudian kakinya menjepit tempat duduk yang bersatu dengan tubuh perahu dan begitu dia mengerahkan sinkang sambil melompat. Maka, perahu beserta 4 perang penumpangnya ini pun terbang ke atas perahu lawan dan jatuh di belakang mereka. Akan tetapi, sunuguh celaka. Begitu perahu kakek ini berhasil melewati atas perahu-perahu lawan, mendadak saja tanpa disangka-sangka dari bawah muncul sebuah perahu dalam keadaan terbalik. Perahu ini muncul dengan tiba-tiba, dan keadaannya yang tengkurap itu persis di bawah perahu kakek Cui yang sedang meluncur dari atas. Maka kontan saja benturan pun tidak dapat dihindari lagi. Kakek Cui berseru kaget, dan Ceng Hon sama dua orang temannya juga berteriak terkejut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.